itu ke New Zealand ya ya 2018 ke New Zealand gua nggak punya paspor nggak pernah ke luar negeri waktu itu dan dia bilang kalau di handphone itu ya kita bisa sangat mudah gitu loh efisien dalam mengambil angle terus kemudian ketika si 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 calon yang kita foto itu apapun modelnya itu lebih luas lagi dan lebih akrab intibet lagi seperti itu Halo haters terima kasih untuk kalian yang udah dengerin inspira audio case tempat kamu dengerin perspektif dan inspirasi baru untuk sukses di usia muda kali ini kita kedatangan resumber yang udah tangga asing di telinga kita terutama untuk kamu yang punya hobi dalam fotografi nah tanpa berlama-lama lagi nih kita sambut Mas Mada Rian Hadi Oke Halo Mas Mada Halo selamat malam Mas gimana kabarnya nih Mas Alhamdulillah baik sih ini gimana kabarnya Alhamdulillah baik juga Mas Mas langsung aja ya Mas ya gue mau nanya nih tentang Mas Mada nih yang gue tahu tuh Mas Mada tuh sekarang ada seorang fotografer sinematografer dan juga konten kreator nih ya Mas ya dan juga part of visual project bener gak betul betul oke Mas boleh ceritain awal mula Mas Mada memulai karir di dunia fotografi ini Mas Oke tadinya sih belum kepikiran ya kalau soal fotografi ya gimana maksudnya gue pun kuliah ya nggak ada bagger sama sekali di industri kreatif ataupun di dunia fotografi nggak ada jadi kuliah pun di malah jurusannya teknik komputer jadi sangat berbeda jauh dengan apa yang dikerjakan sekarang dan tapi basically fotografi adalah sebuah hobi sih dulunya jadi eh ya zaman-zaman SMA itu sempat dikasih apa ya semacam kamera terus kemudian kamera tuh lebih ke ini ya video ya handicam-handicam seperti itu ya betul ya jaman-zaman handicam seperti itu dan dulu eh kalau handphone sih dulu masih masih pakai masih jaman-zaman Android ya Android ya Galaxy Galaxy Mini kalau salah itulah Nah dari situ sih maksudnya ketertarikan ngelihat gua tipikal orang yang sangat tertarik melihat visual sejujurnya visual daripada daripada apa ya persentunya daripada mungkin tekstual ya gua lebih suka memang secara visual dan dari situ melihat teman-teman terus melihat eh adanya Instagram ya gua melihat Instagram itu tahun baru ramah dari Instagram itu tahun 2012-an lah dari situ melihat oh ternyata Instagram seperti ini oh ternyata Instagram itu banyak eh menghasilkan karya-karya lah maksudnya dari teman-teman kreatornya waktu itu dan melihat teman-teman kan waktu itu kan Instagram lebih-lebih condong kepada iOS ya iPhone seperti itu nah nah dari situ nih awal mulanya ketertarikan eh gua untuk menekuri di bidang fotografi itu memang pengennya belajar sih awalnya pengen belajar sampai akhirnya menjadi profesional bisa dibilang profesional seperti itu nah oke Mas berarti Mas selama hampir menekuni dunia fotografi ini Mas Mada ingat nggak nih job awal yang Mas Mada lakuin tuh oke job awal jadi gini nih kita kan kalau dulu ya melihat Instagram itu kan community basenya community dan teman-teman yang yang ada di Instagram tuh suka selalu sering bertemu ketika kita eh ke kota satu tempat ataupun ke berkunjung ke satu destinasi wisata seperti itu nah nah apa namanya dari situ eh mulailah belajar mengenai mengenai eh mengenai foto lah foto maksudnya intinya intinya masih masih belajar dalam dalam tahap belajar nah eh job paling pertama itu itu adalah eh sebenernya bukan job sih tapi lebih 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 tepatnya eh gua dikasih sebuah produk nih oleh temen oleh temen oleh temen nah dari situ eh maksudnya yaudah lu pakai aja ketika gua pergunjung ke tempat ya dipakai aja produknya ini nanti yaudah lu fotoin yaudah dan dari situ sih sebenarnya kalau nggak salah fotonya sepatu mau ngasal nih sepatu ya sepatu nah dari sepatu itu ya yaudah cuman-cuman itu aja buat sepatu-sepatu di foto nah dari situ akhirnya mulai belajar apapun sih akhirnya foto-foto belajar fotografi mengkait entah itu landscape entah itu produk atau itu banyak hal lah banyak hal dari situ gitu oke mas eh berarti kan dulunya ini kalau misalnya kita bisa kalau menurut gua ya mas ya Instagram di awalnya itu kayak untuk fotografi itu sebagai community ya community betul nah terus kalau menurut mas Mada ini apakah di dunia fotografi ini sebenarnya itu bisa menghidupkan ya maksudnya kayak bisa mendapatkan penghasilan di dunia fotografi ini atau enggak tuh mas oke eh pasti dibilangkan jujur ya maksudnya gini ya gue udah saat ini udah menginjak usia 30 waktu itu Instagram itu gue itu masih ya di usia 23 24-25 lah ini seperti itu dan itu adalah masa-masa transisi gue ya kita kuliah berapa tahun ya udah gue udah 4 tahun di kuliah gitu kan dari D3 sampai S1 kan D3 sampai S1 nah masalahnya ada adalah gue mau melanjutkan di bidang gue sendiri ataukah gue melanjutkan kepada hobi nah seperti itu ada dari situ nah gua mencoba dulu nih mencoba untuk berfokus kepada hobi yang gue seri berfokus kepada si bidang yang gue kerjakan waktu itu dan gue sempat kerja di IT staff sebagai IT staff terus kemudian gue kerja sesuai lah sesuai dengan bagger dan seperti itu di terni komputer dan dari situ akhirnya merasakan kok kayak kurang pas kurang nyaman seperti itu dan akhirnya yaudahlah kenapa enggak sih hobi yang gue dapetin dulu gue tekunin seperti itu dan ditekunin adalah medianya platformnya adalah Instagram nah ketika di Instagram ini bukan persoalan awalnya kan Instagram kan community dan akhirnya bergeser kepada bisnis Instagram as a business kalau udah diakuisisi sama Facebook nah dari situ mulai ada chance nih yang tadinya kita awalnya iseng iseng aja maksudnya untuk ya udah di share karya seperti itu ya kalau ada endorse tapi dari sini akhirnya dia tekunin oh ternyata Instagram ini not it's not just platform gitu loh jadi kita bisa 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 mendapatkan apa yang kita inginkan itu bisa ada banget dari Instagram dan kalau dibilang apa sih namanya bisa menghidupkan apalagi Instagram semudian di fotografi itu sangat jenisnya sangat besar dan ya seperti temen-temen lihat sekarang dunia digital apalagi khususnya di visual itu sangat dibutuhkan gitu loh ya ya kita misalkan kita ngebangun sebuah website pasti akan ada kontennya konten itu nggak hanya secara visual juga ada copywritingnya juga kita ngebikin apa yang misalkan ngebikin campaign pasti ada visualnya seperti itu dan sangat bersinggungan dengan dunia fotografi seperti itu oke oke berarti kayak gitu ya mas ya kayak gue mau nanya gear pertama lo nih mas sebagai fotografer lo masih inget nggak tuh? oke gear pertama kayaknya masih ada nih di atas nih tapi udah tapi udah rusak sih jadi gear pertama jadi gini ada cerita menarik mengenai fotografi ya maksudnya gue tuh nggak ngerti apa-apa soal fotografi dulu dulunya jadi gue belajarnya malah dari gear yang secara profesional ini baru menekuni di smartphone seperti itu makanya gue tahu teknik secara keseluruhan maksudnya dari basic dari kamera seperti itu udah tahu jadi ketika kita move kepada device lain ataupun gear lain kita akan tahu seperti itu nah jadi gue waktu itu kan gue nggak punya kamera dan gimana caranya gue mendapatkan kamera adalah gue bekerja nih waktu itu ada pekerjaan ada di bokap gue terus yaudah gue coba bekerja kemudian sambil nabung akhirnya kebeli nih Canon 550D Canon 550D itu hasil nabung kalau nggak salah harganya second sih 3 juta sekian atau 4 juta seperti itu nah dari situ gue belajar ke teman-teman yang jadi tadi Instagram is community first ya community based community based ya gue belajar dari teman-teman yang udah bisa dibilang profesional lah seperti itu dan gue tahu tekniknya akhirnya ya sampai berkembang sampai sekarang bisa menghasilkan karya-karya sebenarnya entah itu dari pakai kamera ataupun pakai handphone oke berarti lo ini bukan manfaat sih maksudnya menggunakan relasi lo untuk belajar lebih di bidang fotografi dibanding lo nggak ini kan maksudnya kayak ambil kursus atau segala macam itu enggak kan Mas oh enggak enggak jadi ya itu tadi kalau dulu ya kita punya relasi itu apa ya saling sharing gitu loh ya memang kan anak-anak-anak di dunia fotografi itu pastikan seperti itu karena apalagi adanya Instagram kalau misalnya Instagram platform sekarang kan udah banyak kan podcast dan macam dulu kan ya udah ketika ketemu kita harus berkumpul suatu base satu base dan setelah akhirnya cerita akhirnya mereka berbagi ilmu nah dari situlah belajarnya nantinya oke nah Mas nih gue juga sebenarnya ada ketertarikan di dunia fotografi nih Mas ya nah apakah bisa tuh Mas bisa dikatakan untuk menjadi fotografer profesional dengan gunain handphone doang nih Mas gue cuma punya ada handphone gitu ya ya kamera-kamera jadi gini kan teman-teman mungkin udah tahu ya maksudnya perkembangan fotografi dari kamera segitu gitu digital apa DSLR terus kemudian di Rolex sampai sekarang men handphonenya tuh udah cagib banget sekarang handphone udah kualitasnya udah bagus apalagi ya keluaran terbaru baru sekarang gini kan Apple 13 itu kan udah kualitasnya udah pro udah bisa sinematis kemacem itu tadi sangat amat memungkinkan dan kalau nggak salah kemarin gue sempat dapat ads itu dari Master class Master class itu dia ya kalau lebih ya ya online course gitu dan yang ngajarnya itu fotografinya pakai handphone ngefoto kalau nggak salah beauty fashion gitu pakai handphone terus gue sempat-sempat dengerin itu kenapa sih kok pakai handphone seperti itu padahal ya lu begitu seperti itu secara profesional kok pakai handphone lah dan handphone-handphone disini kan udah apa ya kualitasnya udah bagus dan bisa kita edit sedemikian rupa dan size-nya tuh udah pasti udah bisa besar dan dia bilang kalau di handphone itu ya kita bisa sangat mudah gitu loh efisien dalam mengambil angle terus kemudian ketika si calon yang kita foto itu apapun modelnya itu lebih luas lagi dan lebih akrab intimate lagi seperti itu mungkin daripada menggunakan kamera jadi sangat amat memungkinkan banget untuk fotografer profesional menggunakan handphone untuk yang ngefoto banyak apa apapun nih misalnya mau produk ataupun lifestyle ataupun apalagi foto jurnalis foto jurnalis sangat-sangat di idealkan sih kalau pakai handphone kan misalkan kita ngefoto ya di street di jalanan ataupun pakai di pasar itu kan mungkin kalau pakai kamera secara profesional tuh akan terlihat gimana gitu tapi kalau pakai handphone lebih lebih apa ya lebih enak gitu ngambil fotonya mas kalau menurut lo nih bagian penting kalau misalnya gua kan atau fotografer-fotografer yang lain menggunakan handphone itu bagian pentingnya itu adalah cara pemotretannya atau setelah pemotretannya yang dimaksud kayak editannya oke kalau gua pribadi sih karena udah berkecipung di dunia kreatif di dunia ya fotografi alangkah lebih baiknya kita udah paham mengenai apa ya maksudnya persiapannya lah kita harus pempersiap-persiap semikian rupa jadi diusahakan itu se-efisien mungkin jadi ya kecuali kalau kita lagi iseng-iseng kemana kemudian kita motret itu it's okay tapi kalau misalkan kita pengen bikin suatu konsep atau apa ya kita harus ada pre-nya pre-production yaitu kita bikin kan mungkin list referensi ataupun bikin apa ya skemanya lah atau sketsanya kalau misalkan di videografi kan kita bikin storylines ataupun storyboardnya seperti itu itu memang untuk menunjang kita ketika kita mengambil sebuah visual itu terarah seperti itu terarah dan terkonsep sih tapi ya itu tadi balik lagi kalau misalkan kita secara langsung misalkan ya gak saja kita ngambil ya udah kita pengen jalan kemana ke hunting kemana kita ngambil memang ngambil oh misalkan lagi hujan misalkan lagi hujan terus kemudian momennya momennya apa sih namanya dramatis ataupun momennya lagi-lagi moody seperti itu apa yang kita rasakan bisa kita kita sampaikan ya melalui fotografi tersebut melalui apa yang kita tangkap di kamera kita sebenarnya seperti itu oke oke baik-baik gue nanya itu karena gue kemarin ngeliat trailer dari iPhone 13 iya shoot by iPhone dan itu menurut gue udah bener-bener sinematik aja hanya sekedar menggunakan smartphone iya 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 oke mas di masa-masa pandemi ini kan banyak nih fotografer yang kehilangan job gitu nah bagaimana nih mas Mada menghadapi situasi seperti ini nih mas oke kita flashback satu tahun lalu ya maksudnya satu tahun lalu yang awal-awal pandemi itu bisa dibilang sangat-sangat ngenak banget ya di kita apalagi di industri wedding kan ya industri wedding itu sangat rap dengan kerumunan kenapa tinggal dengan kerumunan dan keramaian dan adanya pandemi ya kita waktu itu tiga bulan itu bener-bener off tiga bulan, 2020 tiga bulan itu mulai dari pertengahan bulan sih ya pertengahan tahun itu kita bener-bener off dan kita mulai beralih kepada waktu itu nge-foto produk kan kalau nge-foto produk kan ya kita cuma nge-setup di kantor aja sih seperti itu dan nggak butuh yang mobil mobilitas nah seperti itu dan kalau di masa pandemi itu ya memang mungkin teman-teman ya itu tadi kita harus bisa bener-bener bisa berinovasi sebenernya berinovasi mungkin kita tadinya misalkan nge-foto model terus kemudian ya udah kita coba belajar nge-foto produk ataupun hal-hal lainnya yang bisa menunjang kita untuk produktif untuk bisa menempatkan pundi-pundi lagi seperti itu dan tapi seiring berjalanan waktu akhirnya ya akhirnya kembali lagi sih pastinya 2020 terus 2021 udah mulai normal lagi sampai pada titik sekarang Alhamdulillah visual juga bulan Oktober penuh gitu Oktober November sampai Desember tuh kan tadi kan ya adanya PPKM dan segala macam akhirnya bergeser pada akhir tahun nah dan dari situ jadi intinya kita harus pintar-pintar dalam berinovasi maksudnya ya sama halnya kayak gua dan tim dan dan teman-teman visual juga pasti akan ada diskusi-diskusinya itu dalam artian kita bikin inovasi apa lagi nih misalkan kita bikin maternity show kah ataupun familization ya untuk menutup itu tadi misalkan kalau misalkan weddingnya lagi kosong ya kita bisa mengembangkan di misalkan di maternity ataupun di familization seperti itu kan itu kan nggak membutuhkan keramaian yang cukup gimana seperti itu itu sangat bisa jendela dan kemudian kita bisa nge-adjust price list atau apa jadi ya itu tadi sebagai fotografer kita harus bisa bener-bener untuk beradabasi dan berinovasi dengan keadaan yang ada sih Oke nah Mas visual project itu lu kan fokusnya ke wedding documentation nah kenapa lu malah milih fokus ke wedding documentation? Oke soalnya kan awalnya jadi gini gue tuh masuknya co-founder ya foundernya ada 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 dua ada dua dan akhirnya bisa ngebentuknya itu berempat itu waktu itu visual tuh kebentuk tahun 2016 jadi gue tuh masih waktu itu masih kerja di branding consultant sekarang ya gue sebagai desain manager disitu yang ngerjainnya nggak jauh lah dari kuliahnya tuh di web design terus ya apa namanya special media handling sport nggak usah nggak terlalu jauh lah seperti itu dan kemudian sempet misalnya temen yang di visual ini ya nawarin maksudnya ini visual pengen digede ini gitu terus kemudian butuh di branding lagi seperti itu karena gue udah cukup memahami lah dunia branding itu satu tahun setengah seperti itu dan akhirnya udah beralih lah gue join itu tahun 2017 ya 2017 seperti itu 2017 gue join dan kemudian awalnya kan temen-temen tadi gue lihat memang fokusnya kepada dokumentasi untuk destinasi jadi temen-temen suka ya anak-anak setengah zaman dulu ya suka berkunjung ke suatu wisata di mana misalnya seperti itu mereka mendokumentasikan bikin video sinematik dan setelah macam seperti itu dan akhirnya sempet temen-temen dapetin tawaran untuk foto wedding itu waktu itu di Jogja dan di Jogja belum ada gue ya belum ada gue nah dari situ akhirnya memang kok dapat akresiasi baik dan segala macam dan gue pun belum belajar ya mengenai wedding ya maksudnya ya gue harus placement kan kalau wedding cukup ribet ya harus placement orang seperti apa dan harus tahu schedule-nya dan segala macamnya nah dari situ sih maksudnya belajarnya dari situ dan kemudian memang udah temen-temen akhirnya berfokus kepada wedding ya karena alasannya memang wedding ini jadi industri bisa dibilang akan terus ada ya mana mungkin sih orang nggak akan menikah pasti pasti ada sih dan itu bisa dibilang sekarang itu sangat-sangat amat banyak banget ya wedding itu di Indonesia gitu sih makanya that's why mereka mungkin melihat jenisnya apa namanya wedding ini sangat banyak kesempatannya sih oke, gue jadi penasaran mas kan gue kan juga nge-follow instagram lu nih ya mas ya kan lu udah nikah kemarin ya alhamdulillah udah punya gua hati lah ya selamat ya mas ya by the way ya nah gue bingung nih mas bukan bingung sih sekedar nanya-nanya santai aja nah yang fotoin lu tuh siapa mas pas lu nikah mas oke kalau waktu itu kan kalau pre-wed itu kan waktu itu gue sempet dapet kerjaan lah bisa dapet kerjaan lah selaligus yaudah dipakai untuk pre-wed jadi waktu itu dapet kerjaan salah satu maskapai penerbangan ke Malaysia waktu itu ya sama-sama temen-temen lah sama-sama temen-temen QOL gitu itu nge-foto ya temen-temen sendiri maksudnya temen-temen visual kan juga cukup banyak ya temen-temen dari QOL kan maksudnya mereka punya market audisnya dan diajak lah ke Malaysia ya temen-temen yang nge-fotoin jadi kita saling nge-foto kita saling ngedokumentasiin itu udah untuk di-periwed tapi untuk di wedding full visual project temen-temen itu itu yang nge-foto jadi ya anak-anak itu banyak banget tuh ya kan nikah satu kan di Semarang kan jadi banyak banget tuh sampai satu high-est gue gak salah high-est lebih besar ke Semarang nah itu yang nge-fotoin temen-temen sendiri sih gue kira lu juga ikut foto mas ya enggak sih enggak sih iya apa-apa aja bercanda mas nah mas, momen favorit lu tuh momen favorit lu sebagai wedding documentary tuh apa tuh mas? oke momen favorit lu ada cerita menarik di tahun 2018 ya setelah gue join jadi gini visual kan kan awalnya kan gak punya kantor nih ya kita bekerja di mobile lah ya kita masih merintis dari kafe ke kafe sampai seminggu itu ketemu 2-3 kali lah sama temen-temen itu untuk berdiskusi mengenai project ataupun ongoing project ataupun apa yang harus kita lakukan seperti itu untuk termin tertentu nah sampai pada titik kita mulai merintis akhirnya pada saat 2018 kita mendapatkan sebuah kabar baik itu diberawal dari Instagram jadi baiknya visual tuh dulunya adalah kita bener-bener mengoptimalkan yang namanya Instagram jadi setiap individu yang ada di visual project ini mereka aware banget soal Instagram jadi mereka akan mengupload karya-karyanya mereka sesuai dengan karakternya mereka bukan kayak misalkan ya gue tiba-tiba mengupload visual gitu kan enggak seperti itu cara mainnya jadi temen-temen menguploadnya sesuai dengan karakter masing-masing jadi ketika nanti dilihat klien ataupun siapapun itu mereka punya testnya masing-masing seperti itu nah sampai pada akhirnya kita dapat jadi salah satu temen kita di visual itu videonya masuk ke explore dan kemudian di explore itu kemudian dilihat oleh seseorang dan ternyata itu presenter-nya CNN dan akhirnya kita mendapatkan sebuah pesan untuk bikin foto weddingnya mereka tapi foto weddingnya mereka pertama kalinya kita penasaran emang dimana sih gitu di Indonesia atau seperti apa gitu ya weddingnya cuma intimate aja di Indonesia ternyata mereka mau bikin semacam apa ya kalau bisa dibilang itu elokmen jadi kayak kawin lari lah asalnya bahasa aja itu ke New Zealand ya ya 2018 ke New Zealand gue nggak punya paspor nggak pernah ke luar negeri waktu itu itu akhirnya langsung bikin sih 2018 itu bikin pertama kali langsung ke New Zealand dan ya udah kita bener-bener berempat itu kesana motret ya couplenya terus sampai mereka kayak semacam dibuat selebrasi pernikahan gitu lah setelah after nikah seperti itu sih itu sih momen-momen yang kayak oh gila ya fotografi ini bisa apa ya membuat kita itu bisa mau kemana aja bisa terus kemudian kita bisa mendapatkan sesuatu bisa kalau memang memang kita mau berusaha dan tekun sih oke oke berarti mas kalau menurut lo bener gak sih mas kalau misalnya Instagram itu kalau misalnya kita gunain dengan baik itu bisa menjadi portfolio kita buat ke depannya nanti gak sih mas? betul jadi Instagram itu memang memang itu ya ya mungkin kalau teman-teman misalkan kalau nggak salah HRD sekarang kalau meng-hire seseorang kan juga akan melihat tracknya dari seseorang tersebut di Instagram ataupun Twitter ya itu secara gak langsung jadi portfolio sih sebenarnya jadi portfolio ataupun ketika kita mengunggah sesuatu ya kita Instagram itu memang media untuk kita mengunggah karya terus kemudian media untuk tempat kita berdiskusi untuk apa ya mendapatkan kesempatan baru itu sangat amat jenisnya sangat besar sih gitu jadi teman-teman bisa bisa dioptimalkan sih mengunggah karyanya tuh seperti apa ya gak harus gak harus yang gimana-gimana tapi teman-teman sesuai aja dengan karakternya teman-teman baik mas gue ada pertanyaan langsung nih mas ya mungkin lo bisa langsung ngejawab nih ya mas ya iya 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 gue itu sebenarnya adalah orang yang sangat teliti bukan teliti ya apa sih semuanya sebenarnya gue tuh gini gue tuh paling seneng orang yang rapi sih sebenarnya oke oke rapi oke gue harus rapi iya iya jadi iya itu gue mau rencana gue mau bikin kayak lucu-lucuan jadi istri gue sih sebenarnya tau sih gue tuh suka taruh barang itu yang simetris terus kemudian barang ini harus terorganis dengan barang sih itu-itu sih sebenarnya dan gue juga udah pernah ngeliat foto lo tuh yang kalo gak salah deks di meja lo tuh yang laptop, buku, ada popinya itu keren banget sih mas ya itu maksudnya itu itu bukan di ada-ada memang memang lifestyle-nya seperti itu gitu loh jadi ya memang ya seperti itu sih oke oke lalu mas selanjutnya nih mas gue merasa feel alive ketika abis makan loh kenapa mas gue tuh paling gak bisa banget tuh kalo kalo kayak lapar atau kayak apa gue paling demam tuh kayak udah abis makan itu gue langsung kayak kayak oh ya ngerjain gua udah oke terpenuhin lagi ayo ngerjain apa aja gitu jadi bikin semangat lagi ya mas betul oke oke selanjutnya nih mas gue merasa ilfeel ketika berhadapan dengan orang yang bau emang ganggu sih ya tapi bener kan maksudnya misalkan lo kerja misalkan ya oke lah kalau misalkan di outdoor tapi kalau di indoor terus kemudian lo kayak butuh konsentrasi gitu bener mas apalagi kalau misalnya lagi sholat tuh mas gue nyerah deh kita lanjut ya mas ya hal yang paling gue benci adalah ketika gue kena hujan kena hujan mas ya gak tau ya istri gue tau kalau contoh ini ya meskipun bawa mobil kita mau keluar kalau kondisi hujan tuh kayak apa ya lo mau ngapain itu kayak terganggu gitu bukan terganggu sih kayak gak mood ya itu sih itu ya pribadi gue yang gue rasain gue lebih suka yang kayak ya cerah mataharinya yang banyak pada itu ketika mungkin karena gue itu tadi secara misalnya yang mungkin kita nge-capture tuh jelas sih tapi lo pernah foto di saat sesi hujan gak sih mas? sejujurnya gue belum pernah oh belum pernah? maksudnya gak anak-anak sih pernah yang gak yang disetting tiba-tiba hujan kan gak mungkin gitu ya ketika foto sesi kapel kemudian hujan yaudah sekali diambil tapi gue pribadi belum pernah sih maksudnya bukan belum pernah ya mungkin pernah tapi gak yang se-excited itu loh kalau yang pas ketika hujan oke oke nah mas project yang buat gue excited banget adalah project yang yang intimate oke intimate tuh dalam artian ya intimate tuh sangat enak banget bro ya lo misalkan nih cuman gak terlalu banyak orang terus keterikatan lo misalkan lo dengan si si kliennya terus dengan keluarganya terus dengan dengan lokasi venue-nya itu sangat enak banget ketika lo mau capture apapun enak banget sih oke lalu mas nih role model gue dalam fotografi adalah gue tuh gak punya role model sejujurnya jadi gue mau menjawab role model nya adalah mungkin genre ya mungkin ya bisa dibilang genre ya oke ya coba ulangi lagi deh genre oke oke berarti genre gue dalam fotografi adalah lifestyle lifestyle iya lifestyle lifestyle tuh banyak ya lifestyle tuh macam-macam ya lo mau ngambil ke fashion bisa terus lo ngambil ke teknologi bisa jadi lifestyle tuh genre-nya masih luas luas banget berarti ya mas ya oke dan yang pertanyaan langsung terakhir nih mas projek termahal gue ketika keliling Indonesia oke bingung kan keren sih mas itu beberapa foto mas enggak waktu itu gue ngisi sharing dari bukan dari sama 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 Marokas dari Medan Palembang Jakarta Bandung Jogja Surabaya Kediri jadi itu bukan bukan ke foto tapi projek kolaborasi dengan brand mungkin temen-temen tau gitu kolaborasi dengan brand jadi sharing ya itu tadi sharing ke sekolah terus kemudian sharing kepada temen-temen konten kreator yang ada di kota-kota di Indonesia oke ya bisa dibilang mahal ya karena dari pindah salat ke kota ke kota lain oke mas gue mungkin ini di penghujung ya ada pertanyaan nih mas bukan pertanyaan sih lebih tepatnya adalah lo boleh gak sih memberikan saran untuk yoters dan teman-teman yang mendengar semua ini yang ingin berkarir di dunia fotografi tapi ragu ragu karena gear-nya itu yang mahal oke gear-nya itu yang mahal apa gue perlu contohin gue itu dulu masih pake ini nih sampai ke sehari jadi gue memulai fotografi teman-teman kan udah ngedengerin dari awal tadi ya memang semua itu butuh proses ya apalagi teman-teman ya di iot harusnya kita sebagai individu itu harus yang selalu menghadir proses dalam artian proses itu kan bisa dibilang ada yang cepat ada yang lambat nah cepat atau lambatnya itu kan kita kita beradaptasi dengan dengan keadaan itu kan berbeda-beda ada kayak kok gue hidup gini-gini amat sih kok ngeliat si A itu udah oke udah setel udah mapan nah seperti ini jadi kita dalam sebuah berkarya itu kan gak ada tuh yang namanya tiba-tiba langsung jadi kan ya gak ada sebetul-sebetul langsung instan jadi teman-teman harus bisa berproses terus kemudian utamakan mendapatkan banyak-banyak knowledge banyak-banyak pengetahuan sebenarnya seperti itu dan ketika teman-teman udah seperti itu udah udah banyak pengetahuan akan besar kemungkinan deh nantinya akan mendapatkan sesuatu yang diluar ekspektasi itu yang gue alami ya ya gue dulu berawal dari ini akhirnya punya iphone terus punya samsung punya kamera ya itu tadi awal dari yang kecil dulu small things jadi dari yang mungkin kita melihat kita ah ini kamera ini memang bisa buat apa sih ya itu tadi pertanyaan kamera ini bisa buat apa nah itu coba teman-teman langsung gali lagi sesuai dengan potensinya teman-teman ya mungkin teman-teman suka announce sebagai announcer teman-teman suka bikin vlog teman-teman suka ngefoto suka aku video udah dieksplore aja kemudian jangan lupa untuk di-share melalui social media nah social media teman-teman kan banyak di instagram kah tiktok kah ataupun twitter kah youtube kah nah itu tinggal dioptimalkan di situ sesuai dengan kenyamanan teman-teman menggunakan platform tersebut dan terakhir adalah kuncinya adalah konsisten udah itu aja sih konsisten berarti ya maksudnya betul konsisten itu hal yang mudah di ucap tapi susah untuk dilakukan tuju banget itu ibaratnya musuh dari semua manusia mas konsisten kalau menurut gue ya konsisten memang ya itu tadi kalau misalkan nih kita ngedrop misalkan ah gue malasah gini-gini nah tapi malasah gini-gini kan kita harus punya reason-nya lagi punya alasannya nah alasannya itu adalah misalkan nih ya kan gue harus punya misalkan kamera IPN gue harus tercapai ya kalau kamera IPN yang harus tercapai ya harus konsisten dong bikin bikin konten-kontennya gitu oke itu berarti ya mas ya oke mas Mada terima kasih banyak udah sharing dan berbagi ilmu pengetahuan di Inspira Audio Cash thank you banget mas Mada dan thank you semuanya see ya in next thank you buat the others yang udah nonton dan dengerin Inspira Audio Cash bersama Madarian Hadi stay tune di platformnya Yong Antap untuk tahu inspirasi sukses di usia muda gue Arfi see you on top sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax